Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Nore TV ya Ini ya kita masih berhubungan dengan ini ya Dengan kesebangunan segitiga Ini tipe soal yang lain Yang biasanya keluar di ujian nasional Tapi sebelumnya jangan lupa Like dan subscribe channel video ini Ini ada sebuah trapezium ya Trapezium ABC, ABCD Nah nanti dipotong oleh sebuah garis lurus EF Jadi banyak garis DE, EF dan AB itu dia sejajar Jadi ini syaratnya harus sejajar Nah disini panjang AB 16 cm CD nya 4 cm Nanti ini AE 7 cm Dan DE nya adalah 3 cm Yang ditanyakan adalah berapa panjang F ya Berapa panjang F ini Nah caranya seperti ini ya Jadi kita Kita bikin sebuah bangun bantuan ya Jadi ini kita bikin sebuah garis kesini Nah nanti akan terbentuk sebuah segitiga ya Segitiga apa ini? Nanti misalkan disini A, B, C, D, E, F Ini G, ini H Nah nanti akan terbentuk sebuah segitiga A, D, G Nah nanti A, D, G ini nanti akan sebangun dengan segitiga D, E, H Nah berarti kita lihat disini Panjang Nah ini kita lihat CD itu 4 cm berarti H, F itu 4 cm Ya Dan B, G nya berapa? 4 cm juga Nah sekarang Untuk mencari E, F Ya E, W itu sama dengan Nah berarti kan E, H ditambah F, H Nah E, H nya yang kita cari Nah F, H nya berapa? Itu adalah 4 cm Ya Berarti panjang E, F nya adalah E, H ditambah 4 Nah sekarang kita pisahkan ya Segitiga ini Yang segitiga ini Ini segitiganya adalah A, D, G Nanti di dalamnya ada segitiga E, H Nah ini E, H ini kita cari ya Di sini panjang A, E nya ada 7 cm Panjang ini ada 33 cm Nah berarti Panjang A, G berapa? Kalo misalkan A, B nya 16 cm Kepake B, G 4 cm Berarti A, G nya berapa? Itu adalah 16 Dikurangi 4 Berapa? 12 cm Ya Nah kita lihat di sini perbandingan ya EH itu berbanding dengan apa Bersesuaian dengan AG Nah kita lihat di sini Untuk sisi yang sebelah kiri Untuk yang kecil itu ED EDE dia bersesuaian dengan apa Ingat ya D itu bersesuaian dengan AD Bukannya AE tapi AD Karena A itu dia bagian dari Dari sisi kiri sebelah Sisi kiri dari sisi yang besar Berarti ini adalah AD EH nya berapa Kita ingin cari AG nya berapa AG itu adalah 12 cm DE nya berapa 3 cm AD nya berapa AD itu 7 ditambah 3 berapa 10 Berarti 10 dikali EH kita kiri silang ya 3 dikali 12 Berarti EH nya berapa 3 dikali Ini 3 kali 12 3 kali 12 13 dibagi 10 Berarti 36 dibagi 10 Berapa 3,6 Berarti Panjang EH berapa 3,6 Ditambah 4 Berapa 7,6 cm Nah ini Cara yang pertama Nah sekarang Kalau misalkan kalian Males untuk Pakai perbandingan Seperti ini Atau kita Menggambar garis Bantu seperti ini Nah ini calon yang kedua Seperti ini ya Kita kali silang ya Yang tiga Kita kalikan dengan yang bawah Berarti EF sama dengan Ini DE D ini Kita kalikan dengan AB Ditambah Ditambah Nah ini AE ini kita kalikan dengan yang DCD yang atas Nanti Dibagi berapa Dibagi Ini Yap Pasal penjumlahan dari AE Plus DE Ya D nya berapa Itu D nya adalah 3 AB nya adalah 16 cm Ditambah AE nya adalah 7 CD nya adalah 4 Dibagi 3 ditambah Berapa 7 ditambah 3 ya 3 kali 16 48 Ditambah 28 7 kali 4 nya Ini 10 kan 7 ditambah 3 Nah 48 Ditambah 28 76 Bagi 10 Berapa 7,6 cm Yang mudah yang mana Yang pertama Yang kedua Itu terasa kalian ya Yang penting ini Hasilnya Sama ya Jadi ya Untuk video kali ini Mudah-mudahan bisa membantu kalian Yang masih Kesulitan untuk Memahami yang namanya Kesebangunan pada Segitiga Kita ketemu lagi Di video selanjutnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh